Dinas Kesehatan Kota Jambi kembali menemukan sarden bercampur cacing yang dijual di salah satu toko di kawasan Kota Baru Jambi. Ya, pemerintah Kota Jambi langsung mengirim sarden tersebut ke Bepom Provinsi Jambi. Cacing jenis Anisakis ini ditemukan dalam sarden merek LSC. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, temuan cacing dalam sarden merek LSC tersebut langsung dilaporkan petugas ke kantor Bepom Jambi. Ya, hingga kini Bepom Provinsi Jambi setidaknya telah minta 62 ribu kaleng sarden yang tidak layak dikonsumsi. Selain menghimbau masyarakat untuk teliti dalam mengonsumsi sarden, Bepom Jambi juga akan terus memeriksa seluruh pusat perbelanjaan. Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari, bahwa teman-teman di Dinas menemukan produk ini dan hanya satu-satu kalengnya ini di outlet di Batanghari tersebut. Dan ini langsung mereka buka, kemudian melakukan uji organolektis, yang bersama-sama melihat memang terdeteksi adanya yang cacing. Terima kasih. Terima kasih.